Jika kalian menemukan soal seperti ini, kalian harus mengerti terlebih dahulu konsep dari integral dasar. Pertama-tama, kita pisahkan dulu saja 4 cos theta dengan 1, sehingga menjadi integral dari pi per 3 pi per 2. 4 dikalikan dengan cos theta kurang dengan integral dari pi per 2 sampai dengan pi per 3 dari 1, dikali d theta, ini juga dikali d theta, seperti ini. Jika sudah dipisahkan, kita bisa keluarkan 4-nya, sehingga menjadi keluar. Jadi 4 dikalikan dengan integral pi per 2 sampai dengan pi per 3 dari cos theta d theta, kurangkan lagi dengan integral dari pi per 2 sampai dengan pi per 3 dari 1, dikalikan dengan d theta, seperti ini. Kita buka saja integralnya menjadi 4, dikalikan dengan integral dari cos adalah sin, sehingga sin theta, batasannya dari pi per 2 sampai dengan pi per 3. Dikurangkan dengan integral dari sin theta, dikurangkan dengan integral dari 1 menuju theta, menjadi theta, batasannya adalah pi per 2 sampai pi per 3, seperti ini. Kita pecahkan saja menjadi yang atas kurang yang bawah, 4, dikalikan lagi dengan sin theta. Theta diganti dengan pi per 3, kurang dengan sin pi per 2. Dikurangkan dengan pi per 3, dikurangkan dengan pi per 2, seperti ini. Lalu 4 dikalikan lagi dengan sin pi per 3, berarti 180 bagi 3, yaitu sin 60. Sin 60 adalah 1 per 2, akar 3. Lalu sin pi per 2 adalah sin 90, sehingga min 1. Dikurangkan dengan pi per 3, dikurangkan pi per 2, dikurangkan pi per 2, menjadi 2pi per 6, kurangkan dengan 3pi per 6. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan di atas, sehingga hasil akhirnya menjadi 4 dikalikan 1 per 2, akar 3 kurang 1, sehingga 2 akar 3 kurang 4, dikurang lagi dengan 2pi kurang 3pi. Menjadi min pi, menjadi min pi dikalikan jadi plus pi per 6. Hasil akhirnya menjadi seperti ini dari proses integralnya. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.